Terima kasih. 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 Jangan lupa bintang lima ya, Neng. Oke. Buat gue, yang penting itu reputasi. Hai, pelan-pelan dong. Kamu kebiasaan deh selalu melibat kesempatan dalam kepanjangan. Ya kalau aku mikirin pundi-pundi lah. Nah, galak banget sih. Makasih ya sayang, nanti jemput aku lagi. Prinsip hidup gue sama duras juga beda, gue cuma mau kasih servis terbaik. Tidak ada pekerjaan yang berat. Seberat-beratnya pekerjaan, terasa ringan kalau gak dikerjain. Gue kerja keras keras kayak gini karena gue punya mimpi, ya kalau mau nyari mimpi ya tidur, kok susah. Tidak ada pekerjaan yang dikerjaan yang dikerjain. Tidak ada pekerjaan yang dikerjainya tahan kembalakan. Terus, sepagi ini udah dua orang lo yang dateng. Masa sih, Bu? Lo yakin ini rumah ojul ganteng itu? Iya, gue yakin banget. Gue udah gak sabar ketemu. Itu ada motornya. Eh, kalian kesini mau cari super ojul yang ganteng itu ya? Iya. Kakak juga ya? Aku juga ngefansi. Asyusan. Berarti kakak udah pernah foto dong sama dia? Asyik banget. Tapi semenjak kejadian itu... Kejadian apa? Loh, kalian gak tau? Enggak. Kenapa? Dia gitu ganteng-ganteng, korengan. Enggak banget deh. Kemarin, waktu aku digonceng sama dia, ada yang gerak-gerak jatuh dari pipinya. Wah, apaan sih? Geli banget, ah. Enggak jadi ngefans deh sama dia. Bye, makasih infonya. Nah. Hati-hati, jauh-jauh aja. Sampai ke pulangan. Jangan balik lagi. Sopi, bye. Suaraku ada di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kamu pasti bilang aku panuan lagi ya? Hah? Enggak kok. Orang korengan. Gara-gara kamu bilang aku panuan, pas Jumatan kemarin, orang-orang di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Enggak ada yang mau salaman sama aku. Lagian, kan kamu udah tau, yang mulai pengantaran kamu itu cuma aku. Bang. 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 Bang Uras. Monik mau berhenti kuliah, boleh gak bang? Apa kau bilang? Monik mau berhenti kuliah. Enggak tahu deh. Baju pancam aku bang. Kenapa? Hari ini hari terakhir Monik bayar uang praktek. Hmm. Tapi kalau abang gak ada. Amal tas abang. Bang praktek. Nah. Banyak bener ini bang uangnya. Ini bang dari mana? Udah gak usah kau pikirkan dari mana duit itu yang penting. Kau rajin kuliah, selesaikan kuliahmu. Dan abang minta IPK itu harus di atas tujuh. Tujuh? Ya. Kalau empat gimana bang? Boleh? Eh kok kira aku bodoh? Lima aja udah merah. Kalau merah terus kau tinggal semester? Kok mau tinggal semester? Enggak bang Monik gak mau bang tinggal semester bang. Iya lah. Ya oke Bu. Aku pergi dulu ya. Hmm. Eh. Jangan lupa minum jamu. Ibu sudah siapkan. Ya. Aku beres-beres dulu ya Bu. Ayah dah. Pak. Eh. Eh. Pak B. Pagi Pras. Pagi Pras. 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 Aman. Yakin gorengan baik. Eh. Udah berbunga aja. Bagus gak nih bang Pras? Bukan cuman bagus. Kuat juga. Iya dong. Bang. Hehehe. Abang lo mana Nick? Pulang pagi lagi dia bang. Ada milo tuh Nick. Lo mesti bersyukur punya abang kayak dia. Iya. Tiap hari Monik tuh selalu doain bang duras kok. Yaudah mau barang gak? Mau mau. Bentar ya bang. Eh pagi. Eh kok sakti. Pagi kok. Eh pas. Iya. Calon dokter. Perjalanan masih panjang kok. Aku aja baru semester lima. Gak apa. Lima bagus. Kayak Pancasila. Ya kan. Yang penting lulus. Dan kayak warga kampul sini. RT1 sampe RT7. Pasien semua. Iya kok. Yaudah ya. Mau goreng tangkepan dulu. Wah. Enak juga ya kok. Sarapannya nangkep sendiri. Iya. Makanya bangun pagi. Saya sih selalu bangun pagi. Tahu sendiri kan. Yang jam segini masih ngorok siapa. Abang lo belum bangun nih? Belum kok. Gue pancing juga nih. Gak muat kok HMRnya. Gak apa apa. Ntar gue cemplungin toren. Ya. Ayo. 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 Ayo dong kita dikenalin sama pacar kamu. Kapan-kapan ya. Ayo Bang Pras. Ayo Bang Pras. Kemarin gue diberakin. Kalau sampai hari ini terulang lagi. Gue bakar burung lu. Bukan ini tuh. Jangan sih. Kesayangan ini. Nggak terbang ini. Sate burungnya enak. Enggak enak enak. Gasingin aja. Tutup. Gue lewat tutup. Gue sitar rumah lu. Bakar Cik. Diam lu. Bagus ya ngumpul. Eh Ciasio apa kabar? Gara-gara minum kopi lu. Gue semalaman mencret bolak-balik ke kamar mandi. Nggak bisa tidur. Kopinya manjur dong kalau nggak tidur. Sebarangan lu ya. Mana rasanya kayak tinta spidol. Rom. Saya ingat si Johnny. Johnny yang lu paksa minum tinta spidol. Ya kan yang penting dia itu akhirnya bayar utang. Ya kan kalau nggak bayar lu paksa dia makan nasi telur. Dia takut lah. Nasi telur kan enak. Kok takut? Kecapnya diganti oli bekas. Abang nggak licin pencernaan lu. Ya udah saya ganti baru aja ya kopinya ya. Barangan lu ya. Minum aja sendiri. Ya udah bu. Maap bu. Ba-bu. Ba-bu. Emangnya gue mama lu. Jadi mama lu di film aja. Gue kagak mau. Membaca berarti membeli. Nggak. Aku putar rup. Tuh. Yaudah ibu Mariam tuh. Maaf ya cik. Dua bulan penuh kan? Iya. Renas ya cik. Ibu Mariam. Iya. Ibu Sung. Mau jalan bu? Iya. Oh. Penuh. Rami. Ibu. Cantik. Anak mantunya. Cantik juga. Calon cik. Saya tahu lu. Diam. Kalau semua warga kayak ibu Sung. Nggak butuh duit juga saya pinjemin. Nggak kayak. Itu anak kemana ya? Kayaknya udah jalan dari tadi deh cik. Jalan apa? Biasa jam segini masih molor. Iya. Sama cik. Lihat aja. Motornya kan nggak ada. Rami. Yoli. Cek. Ada acara keluar bu. Nggak ada cik. Beneran nggak ada? Iya. Di dalam juga nggak ada tuh. Itu sayap. Motornya nggak ada juga. Yaudah. Aman kita, Bos. Yaudah. Bos datang lho. Siang, Bos. Bang, tes susu, Bang. Bang Dunas. Heran kali aku nengok abang ini. Nah, Bang. Di pangkalan datang siang. Narik sesuka hati. Tapi lancar-lancar aja uangnya. Hah, itu lesia haa. Si naga, Bang. Kok ganti marah kamu? Dari kemarin kan memang situ morang. Hah, kok ganti lagi? Makanya kau nabung. Hemat-hemat. Karena setiap orang udah ada rezekinya. Kalau gitu, Abang bayarkan dulu lah mi aku ini. Nah, kebetulan itu nggak rejeki kau. Di telpon pawang ya, Bang. Pawang, Bang. Halo, sayang. Hai, sayang. Lagi di mana? Oh, masih di base camp kok. Mana? Coba ya. Nih. Tuh. Nih, ada pabos baru dateng. Halo, Alia. Hei, Al. Si pras dari tadi digoreni sama cewek dua ini. Ya, Alia, betul-betul. Terus cewek yang minta cium. Coba, langan. Siapa yang minta cium? Bikin yang rawse makan aja. Kalau ngomong, hati-hati. Kok cuma aku yang ditampar? Setiap orang ada rezekinya, Bang. Selamat, Ibu. Oke, ya. Istirahat aja ya? Sayang, Ibu tuh seharian belum minum obat loh. Parah aku udah bilang sama Ibu, kalau Ibu gak mau minum obat, kata Dokter Sendoro harus dioperasi. Tapi gitu jawabannya. Iya, nanti. Gitu terus. Aku tuh khawatir kalau Ibu sampai harus dioperasi, Pras. Ya, jangan sampai. Tapi kalau emang harus, tabungan aku udah cukup kok. Aku tuh emang gak salah ya, Pilih Kamu. Udah baik, rajin kerja. Sayang banget sama orang tua. It, it. Jangan lupa korengan juga. Oh. Mau korengan? Bagus. Biar gak gancen-gancen. Ya. Udah dong, Bang. Maininnya itu. Eh. Dek. Engkau. Jadi dokter, kenapa jadi tukang begel sih? Fantastik. Ish, sumpah ya, Bang. Ini tuh gengges banget loh. Ngapain pake dibeli sih? Ya, abang iseng tadi lewat toko-nya terus ada tulisan diskon. Abang beli lah. Lucu-lucuan aja. Ya, laptop bakal lemot lagi. Ya udah nanti kalo abang ada duit, abang beli laptop baru kau, ya. Oke. 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 Eh, belum sejam ku tekan-tekan udah asma dia. Hehehe. Laptop baru tuh mahal, Bang. Ini mah tinggal diganti motherboardnya aja kok. Ya, makanya ku bilang tadi, nanti kalo aku ada duit, kita ganti mamaknya. Wah, kok mamak, Bang? Kan tadi ku bilang mother. Mother apa artinya? Mama, kan? Nggak ngerti kau ini. Kalo masalah bahasa Inggris, nih, abang jagonya. Penumpang abang banyak orang boleh. Abang belajar dari situ. Ngerti inilah abis Inggris. Tapi mamaknya ini mahal, Bang. Iya, makanya yang penting laptop kok itu nggak lemot. Jadi lancar kuliahmu, ya kan? Ingat ini kata bapak. Apapun yang terjadi, Monique harus jadi dokter. Paham nggak, Ubud? Token Wersik udah mau habis tuh, Bang. Mana beli? Romy dan Yuli. Ku belikan nasi goreng, Lenya. Maren bilang beli ke Toprak malah kabur. Sebelumnya, pecel lele juga kamu malah ngajak main peta umpet. Udah bayar, udah harinya ini. Aku minta tambahan waktulah. Tiga hari, kayak empat hari gitu. Lima hari, seminggu. Seminggu? Kamu mau tangan ini di sini terus seminggu? Ya janganlah, Yuli. Masak seminggu kok di sini. Kayak mana, aku mana. Kok ikut? Rom, kita bikin dia kayak si burhannya, ya? Burhan yang kelopak matanya kita kupas. Itu kan si Nugroho. Nugroho bukan yang kita silet terus siram jeruk nipis. Hah? Udah, emang ada? Oh, itu gue lagi mimpi. Miksa orang sambil makan soto. Aduh, Rom. Udah-udah. Nggak usah pakai dikupas-kupas jeruk nipis terus disiram ke lopak mata lah. Ya, aku minta tambahan waktu. Minta tolong kali. Ya, minta lima hari. Empat. Ya udah, tiga. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Diam. Mama tau Angka empat itu Gak baik Makanya mama terus Berusaha Supaya se Bisa jadi Malam ci Saya pamit pulang ya ci Eh majalah sama buku-bukunya Udah cukup Anak-anak pantiasuhan di sebelah rumah saya Pasti seneng banget Yang penting jangan lupa Besok gue mau visual Iya ci nanti saya siapin ya Saya pulang dulu ya ci Assalamualaikum Waalaikumsalam Dua Empat Sembilan Satu Malam mbak E Malam Loh Banyak mana bawaanmu Tak bantu Eh Nggak usah mas Ini bisa sendiri kok Loh Ojo mbak Aku melentung tanganmu Benak wai Saya ngaput-ngaput ini bagianku mbak Nanti saya ngayu bagianmu Tekek Eh tapi enggak apa-apa mas Oh enggak apa-apa Dan lana dulu Ini berapa mas Enggak apa-apa Urusan gue Yakin mas Enggak apa-apa mas Saya ngaput-ngaput bagianku Jangan langsung Yakin Nanti lu yang laporan ke bos ya Kalo si Duras belum bayar Ah Kemarin udah aku Sekarang giliran mula Yaudah gua Eh Rom Biar semuanya oke Kita doa dulu Kau yang mimpin Kemarin udah gua Gantian lu Eh weh Saku weh Yo pake acaraku ya Subhanallah Malem Sandra Malem mas Romy Mas Yuli Mas Masih kuat Masih mbak Saya ngaput-ngaput Urusan gue Mas Mendingan saya aja deh Takutnya dicariin sama Ciasiu Monggo Luan mas Luan mas Ayo 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 bulat Bulat ya pok H.O.L.K. It's just It's just Buk Mas on Lung Bisa Oh Ih, balik Tolong ya kok, kasih kok Kasih ya Mas, di kursi belakang ada buku-buku bekas Kalau mau ambil aja Maksimu 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 Darling Darling Aku tuh cape banget loh jadi pembokat Satu job terakhir Habis itu kita pensiun di surga kita Yuk Yuk Kombinasi berangkas Kita harus banget ya Garap sasaran ini Aduh, darling Kenapa sih? Ya, duit kita kan udah cukup Kenapa gak besok aja sih kita berangkat ke surganya? Kenapa? Ini kenapa? Ya ampun sayang Ini kamu yang mesen Just one last job Tapi bener ya? Lagi dapet Lagi dapet Dapet seminggu sekali sih Lagu gue Lagu gue Semalaman Lagu dia Seharian Apanya yang mirip Coba bebe nita Itu rilis ke Joraya Kerjanya cuma nyari sensasi aja Iya, soh Lu tuh gak salah tau Tapi kan orang-orang udah terlanjur ngedukung dia di sosmed Lu tau sosmed kan? Kejam tau Udah deh Lu gak usah panik Pak Totong Siap, mister Periksa Siap Buka atasnya Gak usah genit Pagi Kang Totong Kang, titip ya Yaudah langsung aja ke dalam Lagi buru-buru Kang Ya makanya buruan ke dalam Misi pake mal Pading Lah Pak Kok dia gak diperiksa dulu sih Pak? Iya Pak Makanya jadi tukang ojek Wartawan sih Banyak kan nanya Mbak paham-paham Mendingan jadi wartawan Pak Daripada jadi saat paham Sip Nanti malem mau show Tapi suara gue Masih serak Mana jamu gue? Pagi teh Sofia Mas Beben Ini dia ini Tunggu-tunggu Bibi cepet dong B Ini tuh dia serak banget loh Makasih Berapa kali sih Tete harus bilang Kalo manggil Tete So Pa Ya So Pa Ya Mbak Haa Haa Suara kekembangan lagi Beda Nisa Jamu nyambok sum itu Bener-bener Istimewa Haa Iya teh Selain ngebersihin tenggorokan Tete bakal tahan lebih lama Apanya yang tahan lama Bukan-bukan Maksudnya suaranya Kirain apa ya Bebenita Kirain aku Yang itu tuh Eh So Kan gue udah bilang Jangan suka gangguin anak tukang jamu Nanti kenapa asal pelecehan Terus kita dituntut Aduh runyam deh So Halo sayang Hai sayang Lagi dimana Ini Bajan terbarat Oh iya Lihat dong suasananya Kau selama beri Aku Inyak ini Aku capek Pelan-pelan dong Ibu mau sholat dulu ya Ya bu Banyak suara ya Oh Jadi kamu lagi sama dia Ngapain sih Pakai masuk-masuk segala Sini-sini Pras Sini Emang abis jadi-jadi Mau ngobrol sama aku Lah Pras Oh Pacar kamu ya Kok mau ada kesejaan dia sih Pras Hai Cantik juga pacarnya Eh Mbak Hai Kamu Apaan tuh Meraih Pras Sas Excited banget ya Eh Eh Bergentar Di udara Pacar kamu ikutin gaya aku Oke Nggak bisa ngomong kayak orang normal Ada Dia fans berat aku ya Aduh Mbak Benita Cepet dong Ambil sofa emiknya Aku pengen kasih Untuk pacar si ganteng Oh iya Sebentar ya So Pras Yaudah yang Aku udah harus jalan lagi nih Nanti aku telfon lagi ya Dah Ini sana Pras Ini Untuk pacar kamu Tapi nanti kalau rusak Kembalin aja Dituker lagi Kan Udah banyak yang komplain Sekalian dong dibayarin jamunya Oh iya Oh iya Ini memang Suara siapa sih Merdu banget Suara kamu So Mas 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 Makanannya udah siap Saya tinggal dulu ya mas ya Iya Lumayan Daripada lumanyun Ya Ibu udah minum obat Ngapain minum obat Uang ibu gak laki kamu kok Bu Kata dokter kan harus rutin Bukan kalau sesek doang Ibu tuh gak tega sama kamu Sama Alia Obat ibu kan Mua hal Fantastic Hehehe 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 Kok suaranya jadi begini sih Kan ini baru Hehehe Hehehe Bisa dituker sama yang baru lagi gak Bisa bisa bu Nanti sore aku balik lagi deh Kamu pikir mama ini gak ngeluarin banyak duit Buat biaya kamu sekolah di Australia Terus kamu mau Apa Ekspedisi ke Antartika Emangnya kamu terpingguin Hehehe Buah ya Hehehe Iya pak Hei Sopan santun table manner loh ini loh Kita itu harus bersyukur Sama makanan yang udah di Hehehe Ini Hehehe Enak eh Kayak parahan lalu ya Hehehe Kenyang apa masuk angin Hehehe Hehehe Break off break off Break off ya apa Mas Mari Mas Mari Mas Mari Mas Mari Mas Mari Ya kuat ke tau Ya kuat ke Standby guys Kamain sudah mendapatkan vitamin Ada urusan apa ya mas Saya kesini Sulap ya Sakti nih Oh ya jelas Sakti Pesulap ya Sakti Banyak triknya Enggak Enggak Cuma mirip aja mas Sayang banget Padahal kalau diseriusin Ada potensi nih Setuju dong Setuju Gini deh Gini deh gini ya Gini gini Dengerin mama dulu Syok Yang penting Kamu tuh kuliahnya selesai dulu Sampai misuda Baru boleh kamu tuh Ekstradisi ke Antariksa Antartika Antar kota Apa aja Terserah Ya Ya mama mau facial dulu Ya udah Oke thanks bye Udah ci Hari ini apa Maskernya bengkawang Apel sama ada timunnya ci Apa aja deh yang penting Panjang-panjang Sekal mengkal Gue suka Mid and grid Satu sewu Tiktok Ya Allah Yang apa Apa tanggung Mau mangan enak loh Oh gue orang Dila bawa Ya udahlah Itu kan bukan urusan kita Om Iya juga Tapi berarti Kesini karena Pilih Sorry Temen saya Tadi habis makan Mencret Jangan heran WC nya penuh Emangnya Kohasiok mau apa ci Yang mau ke Antar Tikal Ngeliat 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 es meleleh Lah emangnya Emangnya kagak bisa Ngeliat di kulkas Ngeliat es meleleh Udah ci Ditahan dulu Marah-marahnya Saya pasangin lagu Kesukaan ci ci ya Biar lebih rileks Hmm Jangan heran Marah-marahnya Rindu Ngeliat 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 Rindu Ngeliat 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 Ci, mau ngapain, Ci? Biar saya aja, Ci. Taga, gue cuma mau ganti lagu. Lalu, biar saya aja, Ci. Tidak ngerti. Sudah, Ci. Sudah lagi. Ci, mau ngapain lagi, Ci? Gue kan udah bilang, gue gak suka timun kecil. Mana sih, lo? Biar saya ngambilin aja, Ci. Ci, tiduran aja. Nah. Nah, yang gede-gede gini gue demen lah. Biasa timun tuh kalau gede tuh tahan lama. Hmm. 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 Udah pendah Umpan lambung ganti umpan pendek Oke siap, boleh diterima Lu lain kali Jangan lupa mencetin hidung gue ya Ini komedo udah tambah banyak nih Kenapa mas? Nopek Anglu Cik, kita bisa dengar kayak ada Anglu Cik Berapa kali gue bilang Lu dilarang masuk kesini kecuali kita lagi dirampok Nih, ngapun ten Cik Cik, tuh Beli beran Cik Dibenerin lagi yuk Cik Ngapain lu? Bang Romi, sehat bang? Sehat sih cuma, mulus aja nih dikit Dari kamar mandi Agak pahit ya bang? Lu ngapain disini? Oh ini, lagi berapa bang? Jauh penggil, langsung lagi ngapain Jangan bikin keriga Ini lagi Eh bang bang Utang aku berapa? 40 juta Ya 40 juta Masa kata siwi 39? Ya udah bayar Kan janji aku 3 hari Kalau sekarang berarti gak sesuai kesepakatan bang Tiga hari ya Tiga hari Tiga hari Udah beres Cik Saya pamit langsung pulang ya Assalamualaikum Miss Cik Bola sudah aman? Bola sudah di keeper Bola sudah di keeper Iya pak, gak apa-apa Udah aman, aman, aman Gak apa-apa, makasih Mas, gak apa-apa Udah Temen saya nih pak Iya lah, buras Kau gak apa-apa Udah aman-aman Aman kan? Kaki kau gak ketukar? Yang kiri ke kanan, gak? Gak apa-apa, udah Ini kiriman yang bikin Ditungin orang ini Ini yang permunan Ya, pecah Gak Yes, Mr. Tong Chet Don't you worry The goods will be delivered soon Yes Yes, I'll be there I'll fight to Bangkok myself Yes See you Sodecap Masa everybody Iya Woo Oh Woo Aku bisa gini kok Bunyi ya Akhirnya Aku bisa bayar hutangku sama Ciasiu Ciasiu Lagian lo ngapain sih? Mutang-utang sama Ciasiu segala Duit hasil curian yang kemarin-kemarin gimana? Biaya kuliah adik aku tuh gak banyak Ada uang praktiku Oke, lama-lama Lama Buka Masih ragu ayah madura sih Nah Mantap kali ya Lampu ini ngambilin ko Ini dia ko Kenapa? Berliannya kok gak ada ya ko? Eh, Kak Terus berliannya dimana? Kamu masukin ke pantat kali Sumpah tadi aku taruh disini, Kak Sumpah aku Sumpah aku kok gak bom Kenapa? Ini Rusak juga? Iya, rusak Sebentar Ih, jorok Pantesan aja rusak Awas aja sampe rusak lagi Nih Awas ya kalo yang ini sampe rusak Jangan harap dapet ganti lagi Iya, tanggi bang Bang, bang Emangnya kamu simpan uang di aku? Iya, iya Maaf jadi ngerepotin Soalnya ibu saya seneng banget dapet beginian Eh, pas rusak langsung jadi segi Iya, iya, iya Woi Pamit orang mah Iya, Kang Sip Totong tuh yang abang-abang Sip Bang, bang Emang lo nginpen duit di gue? Alhamdulillah Oh iya Lu ringan aku Ini pasti ketuker nih kok Sama? Sama si Pras Pras Anak tukang jamu Ngetotkan aku Iya, ntar aku telfon Gue telfon ini Ntar ya Emang asprisa itu oon Ada delapan guci di Nasimbing itu Mau diantar ke Halim Aduh Udah pake logistik mahal-mahal Satu guci ketinggalan ini Eh, nih Tambahin Iya, 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 iya Yaudah ini Terpaksa saya pake change-change ini Ditunggu aja ya pak boleh ya Oh, kemana lah si Pras ini Sudah pulsa gak? Ada kok, baru diisi di depan tadi Lo bohong ya? Enggak, kak, sumpah kok Eh, mas Bro, cepet Pokoknya sebelum jam dua Saya gak mau tau Udah harus sampe Itu ya, bandara Halim Iya, siap bu Tenang aja Saya selalu dapet lima bintang kok Iya, cepetan Oh lima bintang, kayak berapa bintang Saya gak mau tau Cepetan ya Buru, 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 buru Ayo, ayo, ayo Ayo Eh, geleng Eh, cepetan Buru, buru, buru Satuan aku Mau gak dangkat, dangkat ya Gue udah susah-susah jadi pembokat Demi ini berlian Iya, kak Tapi Kalo sampe ini semua gagal Gara-gara lo Gue bikin hidup lo lebih sengsara Iya, iya, kak Bentar Sekali lagi, sekali lagi Apaan sini, duras? Ah, dia angkat Halo, Pras Stiker Iya, kenapa, Pras? Pras Itu, Shopee Mic Kita kayaknya ketuker lah Yaelah Lu neror gue Cuman buat nanya gitu doang Enggak Ini Shopee Mic Aku yang punya aku tuh rusak Jadi mau Ku bawa ke toko Mau ku benerin Eh, udah gue tuker Sama manajer T.Sofia Udah ya Eh, ini Shopee Mic-nya sekarang dimana? Di rumah Shopee Yalah Kayak penting banget Orang cuma maik kayak gitu doang Udah aku buru-buru Iya, Pras Nggak kayak gitu Maksudnya Astaga Halo, iya kan kamu sayang? Hah? Jatuh dari motor Jatuh di mana? Aduh, aduh Mas Rasa Jatuh Aduh Kok bisa Kucinya pecah tuh gimana? Kok bisa? Bro, bukan beneran gantinya Tapi ini sejarahnya, bro Kamu harus gantiin Pokoknya gak tahu Mau tahu Mau KPR Mau kredit Ketua ini Ganti Coba catetnya Catet Eh, bro Ah 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 Kayaknya kalau aku malam narik juga Tabungan bisa keisi dalam tiga bulan Tambah pakai tabungan aku juga, ya Pasti bisa keisi lebih cepat Bisa-bisa jadi dua bulan Ya Sayang Itu kan tabungan kamu sejak SMA Nggak apa-apa Biar aku usaha dulu, ya Jadi, aku suka sekali disembur dari tiga arah Seperti air terjun, Niagara Semoga kamu bisa kesana, ya Saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan pemirsa ya Untuk menjelajah rumah sofa yang sangat mewah ini Lo tahu gak? 30 menit dalam hidup gue Udah terbuang sia-sia cuma buat nonton acara gak penting kayak gini Gimana kalau sebagai gantinya? Gue gamparin lo 30 kali bolak-balik Ya, tapi kan kita jadi tahu kondisi rumah Sophie ya? Oh iya, gue jadi tahu Kalau di kamar mandinya itu Terdapat tiga shower sekaligus Karena apa? Karena dia itu suka disembur-sembur dari tiga arah Uuuuh Tapi yang sampai sekarang gue gak tahu Gimana cara masuk ke rumah itu Dan berlian itu ada di mana? Iya, kalau itu aku gak tahu juga Ya lo cari tahu dong Gimana sih bisa gak tahu? Dengerin, aku punya kabar baik Si Yati, anak kampung belakang Itu ternyata baru aja dipecat sebulan yang lalu Dia pernah kerja di rumahnya Sophia Di rumahnya itu semuanya ada CCTV Dan semua pengamanannya itu mantan tentara Gak ada orang yang bisa masuk sembarangan Satu-satunya cara kita bisa masuk ke dalam adalah Kita sudah punya janji sama Sophia Oh, gini kok Gimana kalau kita taruh orang dalam disitu? Kakak ini jadi pembantu lagi Kayaknya gak cocok-cok laku Gak usah, jangan rencan Hai Sophie Lovers Minggu depan aku akan menyumbangkan Seratus lima puluh Sophie Mike Untuk anak-anak Panti Asuhan Kapan itu? Semoga dengan ini Sebelas, dua belas, empat belas Bisa memberikan inspirasi Yang ditanya tuh tanggalnya Bukan viewersnya Dia putadi Ya berarti udah gak bisa lagi Masuk-masukin orang dalem Udah gak ada waktu Bang 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 Aku pulang kuliah belanja dulu ya Beras udah habis Sama-sama cuci juga Aku ambil uang ini dompet gak apa-apa kan? Eh itu Coba gak Kurang biar aku tambahin Kayaknya cukup lah itu ya Abang masih punya uang? Masih Yaudah, kalau gitu aku berangkat dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Tadi, go Pras, Pras, Pras Jamunya ketinggalan Oh iya, lupa sayang Baal, Bang Pras Aku duluan ya Tia-tia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini buat Sofia cuma satu Iya, hari ini Ibu cuma bikin satu Oh Hah Awas ya kalau masuk-masuk lagi ke rumah tata kegatelan itu Iya, iya Semburu ya Ih, Sofia yang semburu Senyumnya mana? Pras 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 Radeh Berisik kali itu Apa sih? Apaan sih? Ini aku mau ngomong sama kau Duras Boleh nanti ada nggak sih? Nggak bisa, harus sekarang Yaudah Nah gitu deh Vadeh Itu nanti aja Orang bisa Harus sekarang Wuuu Goblok Iya, iya Aku goblok Wuuu Iya Wuuu 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 Nah Gue ringan Nipras Jadi Aku itu punya cara Untuk dapatkan duit Lebih cepat Lebih mudah Dan lebih gampang Loh Cara apa? Gini ceritanya Kau ingat Aku tuh pernah merantau Kerja di Jangan-jangan Lo bohongin gue lagi Ini pokoknya beda Aku tuh memang Kerja di hotel Tapi hotelnya Hotel Pradil Tapi yang penting Sekarang aku tarik sama kau Kau mau nggak Bantuin aku? Nggak Cik Ayolah Pras Kerjanya gampang Mudah Kau tinggal masuk Ambil barangnya Kau keluar Kita dapat duit Udah selesai Ayolah Ras Ras Hidup tinggal kita jalanin Sesuai aplikasi Kadang itu Aplikasi bisa error Faktanya Biaya untuk operasi mamamu Udah habis Sementara Anak buah Ciasi itu Mau ngejar-ngejar aku Mau mukulin aku Kalau kita ngoto tetep Ngikutin aplikasi Ini yang namanya Salah sasaran Udah lu Terserah lu deh Capek gue ngomong sama lu Kayak ngomong sama tembok Nih kau mau kemana? Gue mau cari duit Dengan cara yang halal Bro Hari ini dapet berapa lu? Baru dikuling naring Oh iya Alhamdulillah Gede tuh Alhamdulillah Teman-teman Tumanya Kita mau Markovar ini Buka jam 6 pagi Betul Betul Ini deh Buah apaan Terima tambang? Nggak tau itu mas Mungkin pada Pengen kenalan Sama yang punya Oh Mas mau kenalan juga? Nggak biasa Saya juga mau beli kok Nanti Tiga mas Nanti Iya Murah Iya murah Mas Gimana? Mau kenalan apa? Beli martabak Mas yang punya Itu yang demo rame ya mas? Nggak sih Biasa aja Nggak takut Di demo gitu mas Biasa aja Yaudah mas Saya pesen martabaknya ya Soalnya ada Pesan 10 kota Katanya martabaknya enak ya Oh enak Kalau martabaknya Nggak biasa aja Enak-enak banget Mas Jadi 1 juta Mas siap Ya Allah Ya Allah Matabaknya enak Matabaknya enak Matabaknya enak Kok kamu bisa beli Tentangin dulu Mas kita tanya dulu ya Apa Sof? Fantastic Haa Haa Denger kan Gak percaya kamu nih Ya mas Ibu pergi dulu ya Ya udah bu Jangan capek-capek ya Iya Moni Dapat hadiah baru lagi dari pacar kamu Semuanya baru Oh iya Iya dong Bukan itu aja yang baru Bukan itu aja yang baru Terus apa lagi? Yang dalam juga baru Duluan ya Dadah Selamat pagi Pade Pagi Pade Pagi Jeng Pagi Moni Ini tadinya mau nawarin martabak Sudah tuh Kemarin dikasih pres Oh alhamdulillah Budi cantik banget sih Budi mau kemana? Mau ke pengajian Yaudah Pade Pamit ya Iya Jeng Hati-hati Ya Pani Budi 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 Ibu kamu sebenarnya udah gak punya banyak waktu lagi Ring udah harus dipasang Kalau enggak Sumpahannya akan semakin parah Paling lama kapan ya dok? Saran saya satu atau dua hari ini udah harus dipasang Saya mau cek pasien lain dulu Ya, mari masuk Makasih banyak dok Ya Iya, darlin Emang aku pernah bohong ya sama kamu Enggak kan? Makanya ya Ya udah Ini aku harus urusin dulu Gimana? Kita ini sebenarnya kenapa ya kok? Dulu waktu pas merampok si Pak Tony Terus nyusup ke apartemennya Pak Tio itu kayaknya gampang aja Sekarang pas mau terakhir kita sebelum tober ini Kayaknya hambatan banyak kan? Apa jangan-jangan orang kayak kita ini gak boleh tobat ya Pak? Ya mungkin Tuhan mau ngetes aja Kita ini tobatnya beneran Atau cuma pencitraan Ya harusnya Tuhan tau lah kalau kita ini serius Kan kita ada posting posting di sosmed Kalau posting sosmed baru itu pencitraan Gue tuh dari dulu percaya sama lo Lo tuh driver paling handal yang gue kenal Masa hambatan di jalan bisa lo terabas hambatan kayak gini gak bisa Bisa lah Yang penting lo inget Selama kita tabah Keadaan akan berubah Bentar kok Mau penjadikan status Boleh Selama Apa itu tuh? Selama kita tabah Selama kita tabah Keadaan akan berubah Hashtag UOTD UOTD sih? Ocehan of the day Bayi sakti Diplagiat oleh duras Yang tesos mau Kasus ini jangan sampe masuk pengadilan Ya nego lah Bang Pauta kan pengacara Masa gue juga yang pikirin? Ih Man Ih apalagi sini? Ngapain lo ada di sini? Tes Sofia ada gak? Maksud saya tes Sofia Tes Sofia lagi sibuk Nanda tanganin Mick Buat disumbangin Gak bisa diganggu Mas Beben Ibu saya kena serangan jantung Saya kesini mau Heee denger ya Lu tuh bukan orang pertama Yang minta bantuan ke tes Sofia Terus lu pikir Karena tes Sofia itu langganan jamuk mak lu Dia tuh mau gitu aja tuh Bantuin pengobatan mak lu Dengar ya Lu tuh salah besar Ah udah deh Mending lo cabut dari sini Masih tau kan? Jangan keluarnya Ken sih orang lagi emosi juga Makan juga nih Makan juga Makan juga Makan juga Makan juga Bagaimana itu? Eh, Bang Yuli. Sendiri saja, Bang. Aku buatin minum, ya. Tunggu sini, Bang. Eh, ada Bang Ramai juga. Ramai juga rumah kita, ya Bang? Gak usah pakai jinjit-jinjit, boleh ya Bang? Capek, Bang. Waktumu udah habis, Ras. Mau bayar sekarang apa lu pilih? Lidahmu itu kita blender atau bibir lu gua baru? Aku minta tolong terakhir kali, tambahan waktu. Satu hari. 12 jam. 6 jam. 6 jam. Ngapain mereka? Duras? Monik? Gua masuk, ya. Isi. Hah? Asal lajin? Ras? Ras? Kok bisa gini? Aduh, aduh, aduh. Ras, Ras. Uduh, aduh. Apa? Kau mau khotbah aku lagi? Hah? Eh? Gua gak mau khotbahin lu. Tapi gua cuma mau bilang, apapun rencana lu, gua ikut. Serius, kau? Ras, lu masih inget sebelum rumah Sofia kan? Oke. Sekarang liat ini. Keluar semua deh, Pak. Kok berarti nanti... Eh, jangan dipegang. Bagaian ngapan lu nunjuk WC tadi? Ras, besok lu ngantar jamu ke rumah Sofia seperti biasa. Eh, tapi kan kok mamaknya lagi sakit, kayak mana bikin jamu? Udah gak apa-apa. Nanti biar gua beli jamu dari sayangan ibu. Tinggal gua ganti ke Mas Anu. Iya, sayangan terjamu. Aku masuk ya. Ras udah di posisi, Duras langsung masuk ke titik yang udah kita sepakati tadi. Ya. Ini penyamaran panjik tolol yang pernah gua liat. Ya mau cumanan lagi, Kak. Cuma kayak gini bisanya. Tapi kan identitasku tersamar kan? Gak cuma identitas lu doang yang tersamakan. Otak lu juga. Udah, udah, udah. Hei, ngapain kamu disini? Biasa ngantar jamu, Mas. Ya udah, taruh aja disitu. Mas Ben, saya boleh numpang toilet sebentar gak? Lurus. Pintu kedua sebelah kiri. Ya, makasih ya. Iya. Tamatang gua manis sekali ya. Makin kopi gak pake gula. Pembantu, pembantu. Pak Beben. Hmm? Maaf, Pak. Ada tamu. Mau ambil mic ya? Bukan. Katanya dari tim pengacaranya Lilis Kejora. Pengacara? Ngapain aja harus kesini? Pak Beben. Mau temuin gak nih? Pak? Selamat siang, Mas. Sian. Jadi gini, Mas. Saya tahu klien kalian siapa. Tapi gak gini caranya, dong. Kami datang kemari mau menerima tawaran damai dari Mbak Sofia. Masa pengacara nyamperin kliennya langsung? Etis gak sih? Dianggap berapa? 25 juta aja, Mas. Masih lebih murah ya dari penawaran terakhir saya? Ya, betul. Tapi... Nah ini, ini. Ini dia. Kalau ngomong sama masyarakat bawah, selalu pakai kata tapi. Tapi kami minta pembayaran 10 juta dalam pecahan uang 5 ribuan. Kemudian 5 juta dalam pecahan 2 ribuan. Kemudian 5 juta dalam pecahan koin 200an. Ini kalian mau ngajak damai atau ngumpulin mas kawin sih? Belum selesai, Mas. Klien kami juga minta sisa 5 jutanya itu berbentuk Bitcoin. 5 juta rupiahnya dibayar dalam bentuk Bitcoin? Bukan, Mas. Maksudnya 5 juta Bitcoin. Enggak deh. Enggak ada kata damai kalau gini caranya. Ini pemerasan. Aduh, ada apa sih ini ribut-ribut? Berisik, berisik, berisik. Ini, Saf. Orang-orang oportunis ini. Momers kita. Udah dikasih hati minta jantung. Oke, guys. 3 menit sebelum genset otomatis nyala. Itu CCTV udah mati. Walaupun lampu tetap nyala. Maksud saya, inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja? Dulu, waktu saya masih jadi artis mendatang baru. Saya selalu aja dibandingin sama orang lain. Yayo Basuki. Susi Susanti. Susi Pujastuti. Sri Mulyani. Padahal kan, saya lebih mirip. Kampret! Aduh, kan? Orang-orang ini emang kurang ajar, Sof. Masa kamu di belakai kampret? Oke, sepertinya kami harus pamit dulu. Iya, sampai jumpa di pengadilan. Tolong dielap, Bebenita. Tolong dielap bekas mereka. Tesa Faya lagi sibuk nandatanganin Mik buat disumbangin. Nggak bisa diganggu. Terima kasih, Pak. Iya. Kami dari petugas Yayasan Bunga Bangsa. Oh, iya. Kebetulan ditunggu. Suruh aja orang Yayasannya masuk. Tinggal dua lagi, kok. Yang belum aku tanda tanganin. Mana ya? Kok? Pulpennya nggak ada. Ada di sini. Hmm. Hah? Ada di sini. Hah? Bi! Udah boleh dibawa semuanya ya. Camel! Maaf, Ibu Sofia, permisi. Ah, Ibu benar menyumbangkan seratus lima puluh kotak ya? Ah, iya kan Bebenita? Hah? Dikit ya? Ih, enggak deh. Saat mampu cukup. Cukup. Eh, bukan gitu maksudnya, Bu. Tapi setelah kami hitung lagi, itu yang ada hanya seratus empat puluh sembilan kotak aja. Hah? Masa sih Bebenita? Iya, sabar ya, Sef. Gue periksa dulu. Kemana ya? Ih, gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kok bisa kurang satu kotak? Mungkin udah bersih, udah nggak ada sisa. Gimana ya? Ih, ternyata ada di sini. Ih, cariin dari tadi. Ini pesawat ke Sumba, terakhir jam tujuh. Gimana? Sikat sayang. Yah. Kosaki sama Kak Sandra bisa langsung cabut. Aku kayak mana? Gak akan ada yang ditinggal. Kita pergi duluan. Abis itu gue emailin lu tiket, lu nyusul. Serius kok? Iyalah. Tapi kok, adik aku kayak mana sih Monique? Eh, tenang Ras. Monique masih bisa sekolah kok. Ras, kau selamat. Astaga. Ras, mendingan lu cari amat dulu deh. Karena sebentar lagi Indonesia bakal geger. Ada berlian di dalam kotak Sofimi. Maksudnya kok, berlian yang ini? Alhamdulillah ya Allah. Ras, kawan aku selamat. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bayar hutang sama CSU. Gue cek berliannya. Iya, kasih aja. Dia lebih tahu tentang berlian. Siapa tahu palsu, ya kan? Ras. Ras. Aman, bagus. Bagus sekali. Bagus. Eh, Kak Sandra masa main-main pistol? Kan udah beres. Ah, bukan anda. Shh, shh, shh. Kan udah ketemu. Duras. Ras. Kita nih pengen pensiun kaya raya. Bukan pensiun pas-pasan. Jadi, tiarap aja mendingan. Yuk. Tiarap! Tapi, tiarap. Itu namanya kelentang. Kalau tiarap kayak gini, Dodol. Iya, tapi kalau kayak kau aku susah nafas. Ini lagi bukannya tiarap. Tiarap! Yuk, let's go. Let's go. Gimana? Buka ikatannya, nih? Eh, oh iya. Ini aku, kayaknya di kantong aku ada gunting untuk cukup kumis. Ini, ini. Dapat? Dapat. Nah, kau potong. Eh, itu ada telepon. Tolong ambil di jaket gue, nih. Siapa? Alia? Ngapain sih telepon? Nah, nih. Halo? Ibu harus segera di operasi. Hah? Gimana kondisi ibu? Pras. Kondisi ibu tadi ngedrop. Dokter Sundoro bilang ibu harus segera ditindak. Tapi, aduh. Aku ke admin, deh. Siapa tahu mereka punya program cicilan atau apa, gitu. Kayaknya, kalau soal itu, kamu udah gak perlu khawatir lagi, deh. Hah? Maksudnya? Tuh. Aduh, kok gak bilang-bilang sih kalau ibu kamu sakit, Pras? Kok tahu ibu saya sakit? Jadi tadi pagi, pas aku minum jamunya, rasanya mending gak enak pisan. Pas aku korek-korek bebe nita, katanya ibu kamu sakit. Pacar kamu juga bilang, sejak ibu kamu sakit, katanya kamu kerja terus siang malam. Jangan gitu, atuh. Nanti kamu bisa sakit. Iya, teh. Tapi, biaya operasi ibu saya. Soal itu, nanti biar aku. Gantinya kamu aja. Maksudnya apa? Maksudnya, jamu aja. Aduh, kamu suka cemburuan, ya? Kayak Pras gini, emang harus cemburuan. Dijagain. Kalau gak nanti terbang, ya bebe nita. Makasih banyak ya, Reserva. Sofa, ya. Aduh, emangnya kita alas duduk. Reserva. Reserva. Aduh. Hey, mau kemana sih, Pras? Kok tutup ini? Udah, masuk aja. Cih. Kalau masalah tangan, turusan kita dua lah. Gak sebuah bongongan ini. Bagaimana gue gak bawa-bawa dia? Nah, dia baru saja cerita sama gue. Tak tanya, lu bayar uang kuliahnya dia, bayar uang praktikumnya dia, pakai duit dari gonceng. Itu bohong kan, Bang? Hmm. Abang sebenarnya minjem duit ke CSU, kan? Ini semua untuk kau, Dek. Biar kau bisa kuliah. Jadi semua ini salah munik. Sampai Abang harus bohong. Aku gak peduli kalau harus bohong. Yang aku ingat cuma pesan Bapak. Apapun yang terjadi, Monik harus jadi dokter. Tapi Abang tega. Bapak gak pernah ngajarin untuk bohong. Kalau aku gak bohong, kamu gak bisa kuliah, Dek. Abang jahat sama Monik. Monik gak percaya lagi sama Abang. Kaliannya bisa jiem gak sih? Lu, persis kayak anak gue. Banyak bacot. Enggak ada mirip-miripnya sama anak-anak gue. Anak gue tuh ya, dari kecil sudah gue bilangin. Ah, Syok. Mama tuh cuma pingin kamu jadi sarjana. Satu aja jadi sarjana, Syok. Satu aja dari seluruh keluarga kita yang cuma hanya 60 orang itu. Janganlah kayak mama ini, Syok. SMA aja kagak lulus. Tapi ini misalnya sekarang. Jadi rentenil. Kalau dia ada di sini, gue bakal bilang ke dia, Mas Syok! Lihatlah di depan mama ini. Ada anak pingin kuliah, Syok. Kagak bisa, kagak ada duitnya. Nah, lalu, mama cukupin, mama biayain. Mama mau keantar, Syok. Syok! Ya sudah. Lu orang gak usah pikirin deadline cicilan. Berapa aja lu ada, bayar gak apa-apa gue. Sampai jumpa yang lain. Sampai jumpa. hmm. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sandra? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mbak Sandra ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.